Intro Menariknya pada akhirnya nama dari Wilona memberitahu kepada publik mengenai siapa laki-laki yang foto bersama Wilona dan ternyata sepertinya beberapa orang fans dari Wilona terkena prank ya teman-teman atau seakan-akan memang itu sengaja dilakukan oleh Wilona karena Wilona ternyata untuk mempromosikan sesuatu dimana memang pada video saya sebelumnya saya membahas mengenai laki-laki tersebut dari 3 aksesoris yang digunakan itu sangat mirip seperti Raymond ya teman-teman tapi ternyata itu bukan Raymond jadi disini perlu digarisbawahi bahwa tidak ada hubungan ya teman-teman antara Raymond bersama Wilona jadi mungkin disini saya ingin meminta maaf terlebih dahulu lalu siapa laki-laki tersebut ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang dimana sebelum kita lanjut membahas itu ternyata secara khusus pada saat video ini dibuat nama dari Wilona membuat video secara khusus dan memberitahu kepada publik bahwa foto bersama Wilona dengan laki-laki yang berdekatan dengan Wilona itu hanyalah untuk mempromosikan produk terbaru dari BioAqua dan mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk membelinya ya teman-teman maka ketika itu untuk promosi seharusnya laki-laki tersebut merupakan salah satu brand ambasador atau orang yang berkaitan dengan BioAqua dimana tiga orang laki-laki yang pernah menjadi BA dari BioAqua di tahun 2023 ternyata diketahui selain dari nama Feral Pramasta juga ada nama dari Jordan ataupun Vincentius Jordan dan juga Matthew Gilbert tapi kalau kita melihat dari postur tubuhnya nama dari Jordan mempunyai tattoo ya teman-teman yang sangat memungkinkan untuk kelihatan di satu sisi untuk Matthew Gilbert potongan rambutnya sedikit berbeda jadi kemungkinan besar kalau kita berbicara mengenai tiga brand ambasador maka yang paling mendekati memang Feral Pramasta tapi yang menjadi keanehan adalah ketika Feral bersama Wilona memang berada di tempat yang sama dan mungkin mereka seringkali bekerja sama untuk mempromosikan produk yang sama tetapi yang aneh adalah di hari spesial dari Feral Pramasta ya benar sekali yaitu di hari ulang tahun Feral Pramasta di tahun 2024 kenapa Wilona tidak hadir ya teman-teman itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang sampai-sampai terdapat banyak orang yang mulai meminta agar Wilona memberikan klarifikasi siapa foto cowok tersebut sebutnya ketika Wilona bersama Feral Pramasta atau kita bisa bilang bahwa CLBK kita sebaiknya tetap mendukungi teman-teman tetapi dari tanda demi tanda di hari spesial Feral Pramasta Wilona tidak hadir itu menjadi suatu keanehan makanya pada video saya sebelumnya nama dari Feral Pramasta sedikit diragukan ketika bersama Wilona dan teman-teman tentu saja perkataan ini menemukan berbagai macam komentar ada yang setuju ada juga yang menolak tapi biarlah waktu saja yang menjawab karena ketika Wilona bersama Raymond mulai muncul di permukaan pada akhirnya Raymond membuat foto secara khusus dan foto ini kemungkinan besar ada foto edikan nih teman-teman karena pada bagian tangannya ada sedikit buram gitu nih teman-teman apalagi ketika kita melihat pada kolom komentar dari postingan Raymond tersendiri disitu Bio Aqua langsung memberikan komentar dengan berkata minta maaf dengan kata lain memang laki-laki yang ada di foto bersama Wilona bukanlah Raymond nih teman-teman jadi disini mungkin saya ingin meminta maaf terlebih dahulu dan meminta maaf lagi jika lo nama dari Raymond mungkin sedikit terusik ya teman-teman tapi sebagai publik figur pasti akan menjadi bahan perbincangan bagi banyak orang ketika ada tanda demi tanda yang menyerupai lalu jika lo memang Wilona bukan bersama Raymond dan laki-laki tersebut adalah viral pada maska apakah teman-teman setuju? coba dong tolong tulis di kolom komentar kira-kira siapakah laki-laki yang foto bersama Wilona? apakah teman-teman mempunyai pendapat? coba dong tolong tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati